Intro Inilah siaran pendidikan menyajikan mata kuliah media pembelajaran Dengan topik pemanfaatan video untuk pembelajaran Selamat mendengarkan Saudara pendengar, video termasuk media elektronika dan media audiovisual Yang banyak manfaatnya untuk pembelajaran Karena itu Anda perlu menguasai cara-cara memanfaatkan video untuk pembelajaran Agar dapat memanfaatkan video untuk pembelajaran Anda perlu mempelajari perangkat lunak dan perangkat keras video Perangkat lunak video berupa program yang terekam dalam kaset video Perlu Anda pilih dengan tepat sesuai topik yang akan Anda ajarkan Perangkat keras video berupa pesawat TV dan video recorder Perlu Anda pelajari cara pengoperasiannya Untuk jelasnya mari kita ikuti Pak Mada dan Bu Palupi berikut ini Perhatikan baik-baik dan bersiaplah menjawab pertanyaan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya video banyak manfaatnya ya Sudah sepantasnya digunakan dalam pembelajaran Betul Bu, video mampu menyajikan bayangan atau gambar Yang berisi berbagai informasi atau pesan pada layar TV Ya, jenis-jenisnya juga bermacam-macam bukan? Iya betul, pada saat demonstrasi kemarin saya bawakan berbagai jenis video Ada kaset video, video disk, video interaktif, video games dan sebagainya Wah, Pak Mada juga menjelaskan keunggulan media video? Ya tentu saja Bu, saya jelaskan manfaat dan keunggulan video Seperti kemampuan menyajikan gerak Proses, pengamatan secara teliti, dramatisasi, motorik, afektif, pemecahan masalah, animasi, kartun, warna-warni, gerak lambat, gerak cepat, suara, dan sebagainya Wah, 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 cukup banyak keunggulan media video Iya Kita diskusikan beberapa di antara keunggulan tadi Mari Pak Baik Bu, pertama, gerakan Video dapat menyajikan pesan berupa gerakan atau motion Gambar bergerak memiliki keunggulan dalam menggambarkan konsep yang memerlukan ilustrasi gerak Misalnya gerakan tari, olahraga, gerakan awan, arus sungai, dan sebagainya, betul? Iya, betul Mengajar tarian dengan menggunakan video tentu mempermudah bagi siswa untuk mengikuti Pokoknya, video dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan motorik Baik dengan pengamatan berulang-ulang atau merekam latihan untuk diamati dan diberi feedback jika terjadi kekeliruan Nah, apalagi sekarang banyak ibu-ibu yang berlatih senam supaya langsing dengan video Seperti Bu Pak Lupi ini ya Pak Iya, betul Pak Sering gital gitu gitu kan Keunggulan kedua, dikatakan video mampu menyajikan proses Itu jelasnya gimana Pak? Hmm, begini ibu Prosedur mengerjakan sesuatu secara urut lebih jelas Jelas jika disajikan menggunakan video Misalnya, cara mengoperasi pasien Cara mengemudikan mobil, sepeda, motor, dan sebagainya Juga video dapat digunakan untuk pengamatan bebas risiko Itu bagaimana jelasnya? Nah, begini ibu Pengamatan bebas risiko Begini jelasnya Dengan menggunakan rekaman video Siswa dapat mengamati sasaran yang berbahaya jika diamati secara langsung Misalnya ibu ya Kehidupan binatang buas Ah iya iya Gerhana matahari Kawah gunung Pengecoran besi dan sebagainya Betul juga Pak Bahkan sulit kita dapat mengamati langsung kepundang gunung berapi bukan? Iya betul Kemudian berikutnya Kemampuan dramatisasi Video mampu menyajikan informasi atau kejadian yang dramatis Seperti peristiwa peperangan, bencana alam, kapal tenggelam, kapal terbang jatuh, dan sebagainya Bisa menimbulkan kesan yang mendalam di hati murid-murid Nah, itu yang kita harapkan bu Kita berharap materi yang kita sampaikan sukar dilupakan Bagaimana dengan pembelajaran aspek afektif atau sikapan? Nah, video juga berguna untuk mengajarkan aspek afektif Video dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran yang bisa membangkitkan emosi Seperti belas kasihan, takut, benci, senang, susah, dan sebagainya Bagaimana dengan pembelajaran yang berkenaan dengan pemecahan masalah? Pemecahan masalah? Iya Ya, tentu saja bisa, bu Video dapat digunakan untuk mengajarkan materi pelajaran aspek pemecahan masalah Caranya? Ya, misalnya begini, bu Dalam suatu episode, disajikan suatu adegan Kemudian, siswa diminta memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelaku dalam drama tadi Saudara pendengar, demikian pembicaraan tentang kegunaan video untuk pembelajaran Sekali lagi, sebutkanlah kegunaan dan keunggulan video untuk pembelajaran Kemampuan menyajikan gerak, proses, pengamatan secara teliti, dramatisasi, motorik, afektif, pemecahan masalah, animasi, kartun, warna, warni, gerak lambat, gerak cepat, suara, dan sebagainya Selanjutnya kita pelajari langkah-langkah pemanfaatan video untuk pembelajaran Terima kasih telah menonton! 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 Memanfaatkan transparansi ketika menjelaskan langkah-langkah pemanfaatan video. Iya, betul Bu. Nih, transparansinya. Mau baca? Boleh, boleh. Ya, nih. Langkah-langkah memanfaatkan video. Satu, siapkan perangkat keras. Dua, siapkan bahan atau kaset video berisi program. Tiga, tentukan kegiatan pembelajaran. Empat, siapkan ruangan kelas. Dan lima, siapkan siswa. Iya, jadi ada lima langkah, Bu. Pertama, siapkan perangkat keras. Apa saja perangkat keras yang harus disiapkan, Pak? Perangkat keras untuk pengumparasian video meliputi video recorder atau video player dan pesawat TV atau TV monitor. Kedua, itu siapkan bahan. Iya, betul. Apa saja bahan untuk memutar video, Pak? Bahan di sini berupa kaset video berisi program. Program hendaknya telah diperiksa sebelumnya untuk melihat kecocokannya dengan materi yang akan diajarkan. Nah, kalau ketiga, tentukan kegiatan pembelajaran. Jelasnya bagaimana, Pak? Nah, ini maksudnya setelah selesai menyaksikan program, tugasi siswa untuk melakukan sesuatu. Misalnya, meringkas, memberikan kritik, komentar, kegiatan lanjutan, dan sebagainya. Lalu, yang keempat, siapkan ruangan kelas. Jadi, tempat duduk, pencahayaan, ventilasi, dan sebagainya perlu diatur sebelum pemutaran video, Pak. Iya, betul. Ruangan, mesti kita siapkan agar pemutaran video berjalan lancar. Yang kelima, siapkan siswa. Iya. Bukan disiapkan seperti baris berbaris, bukan? Bukan, Lufi. Ada-ada saja, Lufi. Iya, barangkali sama. Tentu saja, bukan baris berbaris. Di sini maksudnya itu, menyiapkan siswa sebelum menyaksikan pemutaran video. Caranya gimana, Pak? Ya, menyiapkan siswa dapat dilakukan dengan memberitahukan topik, tujuan pembelajaran, kegunaan, hubungannya dengan pelajaran yang lalu, atau yang akan datang, dan sebagainya. Wah, persis ya kalau kita mengajak. Iya, betul, Bia. Saudara pendengar, demikian pembicaraan tentang langkah-langkah penggunaan video untuk pembelajaran. Sekali lagi, sebutkan lima langkah pemanfaatan video. Satu, siapkan perangkat keras. Dua, siapkan bahan. Tiga, tentukan kegiatan pembelajaran. Empat, siapkan ruangan kelas. Lima, siapkan siswa. Benar. Saudara pendengar, selanjutnya mari kita ikuti contoh pemanfaatan program video untuk pembelajaran. Nah, anak-anak, sekarang pelajaran Budi Pekerti. Apa pelajarannya, anak-anak? Budi Pekerti, Ibu. Bu Guru telah menyiapkan video ini, ya. Nanti akan Ibu putarkan lagu Pak Guru Jasa Mutiadatara. Asik! Bu Guru memutar lagu. Iya, iya, iya. Kalian nanti mendengarkan lagu dari video ini, ya. Nanti juga belajar nyanyi, Bu. Oh, kamu pelajaran Budi Pekerti, jangan nyanyi. Kan Bu Guru mau memutar lagu, nyanyi, kan? Yeay. Sudah, sudah. Dengan teman, jangan suka bertengkar. Pelajarannya Budi Pekerti, malah kalian bertengkar. Jangan, jangan bertengkar, ya. Hai, Bu. Nah, sekarang siapkan catatan kalian. Dengarkan lagu ini baik-baik. Ibu harap kalian dapat meresapi isi lagu ini. Kita jadi bisa Menulis dan membaca Karena siapa Kita jadi tahu Beranik dan hidang ilmu Dari siapa Kita jadi bintang Kita bisa pandai Di bimbing Guru 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 Apalita Bergerak dalam Pulita Kasamu Tidak Baik, anak-anak Bagaimana lagu ini? Bagus, Bu. Saya senang menyanyi Seperti putri yang menyanyi tadi, Bu. Baik, suaramu bagus. Nanti Kamu tirukan lagu tadi, ya. Tapi yang penting Dari mendengarkan lagu tadi Ibu ingin menyadarkan kalian Pentingnya menghargai jasa Pak Guru dan Bu Guru Kalian dapat membaca Menulis Dan mendapat ilmu Karena jasa Pak Guru dan Bu Guru Betul, kan, anak-anak? Betul, Bu. Betul. Saudara pendengar Demikian contoh penggunaan video Untuk pembelajaran Sekali lagi Untuk mengajarkan Apakah pemutaran lagu jasamu Tidak Tara tadi? Budi Pekerti Benar Dengan pemutaran video berisi lagu Disertai ilustrasi Diharapkan murid menyadari Pentingnya peran dan jasa Pak Guru Dan Bu Guru Saudara pendengar Demikian pelajaran kita Tentang Pemanfaatan video Untuk pembelajaran Semoga bermanfaat Sebagai bekal mengajar Diharapkan murid menyadari Jadikanlah diri Sebagai penerus agama Dan bangsa Diharapkan murid menyadari Diharapkan murid menyadari